Dari sini, usut punya usut, pasti anda juga tidak menyangka ya, dana 100 miliar itu diperuntukkan untuk apa. Kemungkinan anda pasti kaget ya. Nah ini pasti di luar dugaan semuanya ya, yaitu yang viral kemarin yaitu pernah menyebut Kemenkyu adalah diisi isitan dan iblis, tetapi ternyata Bupati Meranti malah terkena OTT pada waktu kemarin. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi adalah di sini, yaitu Bupati Nonaktif Meranti menggadekan kantornya ke bank senilai 100 miliar. Ini menurut saya sangat bikin geleng-geleng ya, yang kemarin menyebut Kemenkyu diisi iblis, terus terkena OTT karena diduga kasus penyuapan, dan bahkan tidak hanya itu saja, juga gratifikasi kalau nggak salah. Terus ini malah menggadekan kantornya senilai 100 miliar. Dan PLT Bupati sekarang ini yaitu menanggung 3,4 miliar setiap bulannya, yaitu untuk mencicil uang gade senilai 100 miliar tersebut. Dari sini, usut punya usut, pasti anda juga tidak menyangka ya, dana 100 miliar itu diperuntukkan untuk apa. Kemungkinan anda pasti kaget ya, mendengarkan ini. Kalau dilihat dari berita ini ya, yaitu hasil pinjaman pada tahun 2022 lalu. Kata Amar, itu digunakan untuk pembangunan 4 jalan di Kabupaten Meranti. Dua diantaranya belum merampung dan proyek masih berjalan. Dari sini ternyata hasil dari penggadehan tersebut, dari kantor Bupati Meranti senilai 100 miliar tersebut ternyata untuk pembangunan. Pertanyaannya kok harus menggadekan ya, untuk pembangunan saja. Kenapa tidak dari hasil lainnya misalkan? Seharusnya kan memang keuangan ABBD seharusnya benar-benar difungsikan sebenar-benarnya lah. Jadi tidak seperti ini hasil penggadehan kantor Bupati Meranti untuk pembangunan menurut saya juga salah alamat ya. Nah dari sini saya penasaran ya, Bupati Meranti ini gimana ya kok se-extrim ini ya? Dari partai apa dan kenapa kok bisa sekali se-extrim itu menyebut kemen QI, blis setan ternyata wow. Ternyata sepak terjangnya yang menurut saya bikin geleng-geleng kepala. Nah ternyata dari catatan karirnya di sini, Adil menjadi Bupati Meranti itu periode 2021 hingga 2025. Padahal baru ya, menurut saya baru dua tahun ya sudah tertangkap KPK. Ia dilantik di Gubernur Liau pada 26 Februari 2021. Pria kelahiran 18 April 1972 itu memulai karirnya dengan mencalonkan sebagai kepala desa namun gagal. Setelah gagal, Adil menjadi anggota DBRD Riau pada periode 2014 hingga 2019 dengan diusung oleh partai Hanura. Dari sini yaitu 2014 yang lalu, Muhammad Adil ini yaitu dari partai Hanura. Namun kala itu Adil tidak menutaskan jabatan dan beralih ke partai PKB. Pada pilek 2019 yang lalu, Adil kembali terpilih menjadi anggota DBRD Riau periode 2019 hingga 2024 dengan diusung partai tersebut. Jadi pada pilek 2019 yang lalu, Adil itu masih masuk di partai PKB. Kemudian pada tahun 2020, Adil kemudian menjajal peruntungan menjadi calon Bupati Meranti bersama seorang Purnawirawan dan berhasil menang. Sepanjang perjalanan menjadi Bupati, Adil memutuskan untuk meninggalkan PKB dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan BDI Perjuangan. Jadi pada saat menjadi Bupati Meranti, itu Muhammad Adil diusung oleh PKB. Dan akhirnya setelah menjadi Bupati pindah ke BDI Perjuangan. Jadi bergabungnya Muhammad Adil di BDI Perjuangan ya baru beberapa tahun saja lah. Jadi tidak lama. Tapi kalau misalkan ada oknum melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya, menurut saya itu bukan salah partai ya, menurut saya ya oknum itu sendiri lah. Karena juga banyak lah partai-partai lain yang benar-benar ingin memajukan daerahnya. Ingin berjahterakan masyarakatnya itu juga masih sangat banyak sekali. Jadi ini terlebih oknum lah. Ini dari Kompas TV ya, berita dari Kompas TV. Kira-kira itu komentar-komentarnya bagaimana ya? Ini menurut saya sangat mengebohkan. Karena sampai menggadekan kantor loh. Kantor digadekan. Hingga 100 miliar. Definisi manusia nggak tahu diri. Bisa-bisanya ya bank nerima gadean kantor. Ya kadang-kadang saya heran ya, prosesnya bagaimana ya? Kok bisa kantor itu adalah milik negara, fasilitas negara, kok bisa sampai digadekan? Itu prosesnya bagaimana? Semudah itukah? Bahkan yang dicairkan juga 100 miliar. Lagi-lagi apa? Ya betul mindset. Ya seperti itulah. Makanya pada Pilkada Serentak 2024 dan Pilpres 2024, kita harus benar-benar memilih pemimpin dari hati yang paling dalam. Gunakan akal, gunakan hati untuk memilih seorang pemimpin. Karena akan memimpin kita di 5 tahun mendatang. Jadi jangan salah pilih. Gunakan informasi-informasi yang benar. Jangan termakan hoax. Untuk di belengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Tanah dan bangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rio, digadekan kepada bank Rio Capri BRK Syariah, senilai 100 miliar. Kantor itu baru diketahui digadekan setelah adil ditangkap KPK. Dilansir dari Detik Sumut pada Sabtu 15 April 2023, digadekannya tanah dan bangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti itu dibenarkan PLT Bupati, AKBP Purnawirawan Asmar. Terkait informasi itu, Asmar mengaku akan memanggil pihak BRK untuk meminta penjelasan hingga akhirnya bangunan dan tanah tersebut bisa menjadi jaminan. Menurut informasi yang saya dapat demikian, digadekan 100 miliar. Sebab uang itu dalam berita 100 miliar, kata Asmar pada Jumat 14 April 2023. Kantor, ia termasuk tanah halaman yang digadekan, ujar Asmar. Diketahui sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti M. Adil diletapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi oleh KPK. Muhammad Adil diletapkan tersangka atas tiga kasus, yakni dugaan korupsi, pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umroh, dan suap, pemeriksa keuangan. Atas ketiga kasus itu pun, Adil dijerat. Pasal 12 huruf F atas pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 1. Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Kantor Pemerintah Kabupaten Pemkap, Kepulauan Meranti, Riau digadikan oleh Bupati Nonaktif Meranti, Muhammad Adil. Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti, Asmar menyebutkan Kantor Bupati Meranti digadikan ke Bank Rio, Kebri sebesar 100 miliar. Bukan hanya kantor bupati, aset Pemkap Meranti lainnya yang digadikan adil ialah Mes Dinas PUPR Meranti. Digadikan itu Mes Dinas PUPR Meranti dan kantor bupati. Aset bangunan dijadikan jaminan pinjaman ke Bank Rio, Kebri senilai 100 miliar. Kata Asmar saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon pada Jumat 14 April 2023. Aset bangunan itu digadikan adil pada 2022 lalu, namun dari 100 miliar pinjaman yang diajukan, baru 59 persen yang dicairkan oleh pihak bank. Uang pinjaman dikunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Meranti. Baru digadikan 2022 kemarin, tetapi uang itu baru cair 59 persen, berarti 59 persen miliar sebut Asmar. Setelah dikonfirmasi kepada pihak bank, kata dia, ansuran hutang yang dibayar baru 12 miliar. Akibat aset kantor bupati yang digadikan adil, Pemkab Meranti harus membayar cicilan 3,4 miliar per bulan. Setiap bulan, yang harus dibayar sebesar 3,4 miliar, kata Asmar. Mohamad Adil, saat ini sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dia diduga memerintahkan para kepala SKPD untuk melakukan setoran uang sumber anggaranya dari pemotongan uang persediaan UP dan ganti uang persediaan GU. Masing-masing SKPD kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Mohamad Adil. Besaran pemotongan UP dan juga GU ditentukan Mohamad Adil dengan kisaran 5% sampai dengan 10% untuk setiap SKDP. Selanjutnya, setoran UP dan juga GU dalam bentuk uang tunai disetorkan kepada Fitria Ningsi yang menjabat kepala BPKAD Kepulauan Meranti sekaligus orang kepercayaan Mohamad Adil. Setelah terkumpul uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Mohamad Adil diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan Mohamad Adil untuk maju dalam pemilihan Gubernur Riau 2024. Mohamad Adil juga diduga menerima gratifikasi sebesar 1,4 miliar dari PT. Tanur Mutmainah TM yang bergerak di bidang travel perjalanan umroh pada Desember 2022 yang lalu. Uang itu juga diterima Mohamad Adil melalui Fitria Ningsi yang juga menjabat kepala cabang PT. TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti Sementara di kasus dugaan suap Mohamad Adil berupaya agar proses pemeriksaan keuangan Pemkap Kepulauan Meranti di tahun 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari tiga dugaan korupsi tersebut Mohamad Adil diduga menerima uang sekitar 26,1 miliar dari berbagai pihak Bupati Meranti nonaktif Mohamad Adil ternyata juga menyisakan beban jicilan angsuran bank senilai 3,4 miliar per bulan setelah mengadekan kantor Bupati senilai 100 miliar kantor Bupati itu yang digade di bank saya saja baru tahu ini hujar pelaksana tugas PLT Bupati Kepulauan Meranti Asmar dikutip dari Rio.co pada Rabu 12 April yang lalu hasil pinjaman pada tahun 2022 itu kata Amar digunakan untuk pembangunan 4 jalan di Kabupaten Meranti 2 di antaranya belum rampung dan proyek masih berjalan Asmar mengaku kini sedang dalam posisi serba salah karena beban atas pinjaman itu juga tidak sedikit pemerintah Kabupaten Meranti katanya punya kewajiban membayar cicilan angsuran senilai 3,4 miliar setiap bulan kalau telat bayar bunga yang ditetapkan cukup besar sementara kemampuan keuangan kita Kabupaten Meranti cukup kecil lanjut Amar ini ia hanya bisa melakukan langkah sementara yaitu menghentikan semua proyek pembangunan fisik di Kabupaten Meranti saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang mau lelang sudah lelang maupun yang sudah dikerjakan kita evaluasi kembali karena saya tidak mau kedepannya ada masalah lanjutnya lagi tak hanya kantor bupati adil juga menyebut ikut megademes dinas PUPR meranti untuk pinjaman tersebut hingga saat ini pinjaman sudah cair sebesar 59% berarti ya 59 miliar sebut asmar adapun hutang yang sudah dibayar ke bank baru 12 miliar Muhammad Adil sendiri kini sudah ditahan KPK sejak menjabat sebagai bupati meranti dalam 2 tahun ia diduga melakukan beberapa aktivitas yang melanggar diantaranya mematok setoran dinas-dinas dengan nominal 5 hingga 10% dari total anggaran Adil juga diduga menerima gratifikasi 1,4 miliar selain itu Adil diduga juga terlibat kasus swap terhadap auditor BPK wilayah Rio inisial NFH sebesar 1,1 miliar agar laporan keuangan Kabupaten Meranti mendapatkan nilai WTP Adil ditangkap KPK di rumah dinasnya di Kabupaten Meranti pada Kamis 6 April malam kini Adil masih menjalani proses hukum di KPK bahkan diketahui beberapa waktu lalu Bupati Kepolan Meranti Mohamad Adil terkena operasi tangkap tangan UTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 6 April Mohamad Adil ditangkap bersama puluhan pejabat penekat Meranti lainnya dalam penangkapan itu KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya sementara masih dihitung untuk bukti uang sementara Kang dipastikan tim juga mengamankannya jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan kata kabak pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi dari catatan karirnya Adil menjadi Bupati Meranti untuk periode 2021 2025 ia dilantik oleh Gubernur Riau pada 26 Februari 2021 pria kelahiran 18 April 1972 ini memulai karir dengan mencalonkan sebagai kepala desa namun gagal setelah gagal Adil menjadi anggota DPRD Riau pada periode 2014 hingga 2019 dengan diusung oleh Partai Hanura namun kala itu Adil tidak menuntaskan jabatan dan beralih ke Partai PKB pada pilek 2019 yang lalu Adil kembali terpilih menjadi anggota DPRD Riau periode 2019 hingga 2024 dengan diusung Partai tersebut kemudian pada 2020 Adil kemudian menjajal peruntungan menjadi calon Bupati Meranti bersama seorang purnawirawan polisi bernama Asmar dengan perolehan suara 37.000 pasangan ini berhasil menang sepanjang perjalanan menjadi Bupati Adil memutuskan untuk meninggalkan PKB dia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan BDI Perjuangan Muhammad Adil sendiri sebelumnya sempat membuat publik gempar karena pernah mengatakan Kementerian Keuangan berisi Iblis akibat dana bagi hasil DBH minyak di tempatnya dianggap tidak sesuai ia bahkan juga mengancam untuk mengeluarkan Kepulauan Meranti dari wilayah Indonesia bahkan juga tanah dan bangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti Rio digadehkan kepada Bank Rio Kepri BRK Syariah senilai total 10 meriar dilangsir detik sumut pada 15 April 2023 digadehkannya tanah dan bangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti itu dibenarkan oleh PLT Bupati AKBP Purnawirawan Asmar menurut informasi yang saya dapatkan kantor tersebut digadehkan senilai 100 miliar sebab uang di dalam berita 100 miliar kata Asmar pada Jumat 14 April kantor ya termasuk tanah halaman yang digadehkan ujar Asmar diketahui sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti M. Adil diletapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi oleh KPK bahkan kantor pemerintah Kabupaten Pemkap Kepulauan Meranti Rio digadehkan oleh Bupati Nonaktif Meranti Muhammad Adil bukan hanya kantor Bupati saja aset Pemkap Meranti lainnya yang digadehkan Adil ialah Mes Dinas PUPR Meranti aset bangunan itu digadehkan Adil pada tahun 2022 yang lalu namun dari 100 miliar pinjaman yang telah diajukan baru 59% yang baru dicairkan oleh pihak bank uang pinjaman digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Meranti baru digadehkan 2022 kemarin tetapi uang itu baru cair 59% berarti 59 miliar sebut asmar saat dikonfirmasi setelah dikonfirmasi kepada pihak bank kata dia pengsuran hutang yang dibayar baru 12 miliar wow dikonfirmasi dikonfirmasi Terima kasih.